Intro Ya sahabat Indonesia kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa Hot News Kali ini berita datang dari Jakarta Mengenai perubahan per grup PSBB Anies Bas Badan mau menjadi perda Karena dianggap kurang kuat di dalam penindakan Nah tentu ini ada implikasi sosial politis juga dan dasar-dasarnya Bersama saya sudah ada Mas Rudi Eskamri Kita berbincang soal pergub menjadi perda Dan masalah penindakan oleh para satpa OPP Kepada masyarakat yang tidak disiplin Kepada masyarakat tapi juga mungkin pada elit atau siapapun juga ya Gimana Mas Rudi melihat ini? Baik, makasih Mas Andri Sebenarnya saya agak bingung ya Mas Andri Dengan mindset dari teman-teman dari DPRD DKI Jakarta Dan Pemda Gubernur, eh sorry Dengan Pemda DKI Jakarta ya Kenapa Pemikirannya, fokusnya kok penindakan gitu ya Oh itu ya Itu penting ya Kenapa gak ditekankan bahwa Untuk penyadaran, pendidikan, edukasi gitu ya Jadi ini pendekatannya pendekatan Law enforcement gitu loh Nah ini masalah pandemi ya Kesehatan Ini bukan masalah tertip lalu lintas Bukan masalah narkoba Bukan masalah apa-apa Ini masalah pandemi Dan ada masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat Yaitu masalah ekonomi yang bersamaan yang diterima ya Jadi saya berpikir begini Masyarakat ini sekarang kan harus hidup gitu Mas Terutama masyarakat sekarang kan menengah bawah ya Mas Dia harus keluar rumah Kemungkinan juga mungkin dia lupa atau apa Untuk mencari sesuap nasi gitu ya Dia kenapa harus menjadi obyek yang ada di tindak gitu ya Artinya begini Saya tidak menolak gitu bahwa harus ada upaya keras dari siapapun untuk menegakkan protokol kesehatan gitu ya Tapi mindsetnya ini jangan dibuat seolah-olah masyarakat jadi obyek gitu ya Obyek harus di tindak gitu Menurut saya yang perlu dilakukan adalah satu adalah edukasi Edukasi dulu ya Edukasi kemudian penyadaran diri dari masyarakat itu ditumbuhkan Terus yang ketiga adalah memberikan optimisme kepada masyarakat ya Terus yang keempat harusnya adalah keteradanan ya Itu yang penting Nah pada kenyataannya ini beberapa kali Pemda juga melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya Contoh yang kasus mohon maaf ini Kasus almarhum Pak Segda itu Itu jelas-jelas Pemda DKI gubernur dan jajarannya tidak mengikuti protokol kesehatan Pertanyaannya apakah nanti seperti itu mau ditindak Jangan hanya obyek penindakan itu rakyat gitu loh Ini bahayanya nih Wakil rakyat di DPRD ini mas Harus juga diingatkan Jangan mereka membuat rakyat itu menjadi obyek penindakan Dan mereka lupa bahwa yang mereka itu wakil rakyat gitu loh Harusnya kepentingan rakyat yang ditamakan Kalau saya jadi anggota DPRD itu saya akan mengutamakan pada Memberikan saran pada Pak Gubernur untuk membuat langkah-langkah edukasi tadi mas Edukasi itu kemudian memberikan penyadaran diri Terus kemudian memberikan optimisme gitu loh Nah ini justru yang terjadi kok malah dilakukan law enforcement Penindakan hukum Supaya apa namanya Asatpol PP mempunyai landas yang lebih kuat Nah ini kan mindsetnya kan mindset Menurut saya aneh gitu loh Bagian dari budaya kekerasan juga mungkin Nah selalu mau paksa-paksa Kemarin saya melihat statementnya dari Kasatpol PP dari DKI Jakarta Pak Arifin itu Dia seolah-olah mengatakan Supaya kami mempunyai Apa namanya Backup untuk menindak rakyat Ini kan pendekatannya kan aneh gitu loh Rakyat hanya dijadikan obyek untuk ditindak Padahal rakyat ini bukan sekedar Mempertahankan dari pandemi loh mas Dia harus mempertahankan diri dari kelaparan Dari segi pandemi ekonomi juga gitu loh Pendekatan-pendekatan ini sepertinya Kalaupun akan dibuatkan perda Saya nggak keberatan Tapi materi perda harus komprehensif gitu loh Jangan fokusnya ke penindakan masyarakat Yang penting itu adalah prevention loh mas Iya Ini kan terjadi kuratif ini Menindak-menindak-menindak gitu loh Iya 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 Ini gabungan mas Menindak dan mencegat orang ini kan Ini mindset menindak itu artinya Seperti orang berjalan Bukannya dicegah Tapi ditungguin di ujung jalan Begitu salah Ditindak Maksudnya kan dicegah Bukan pencegahan Tapi pencegatan itu Pencegatan ya iya iya Mindset ini harus dirubah mas Kita harus memberikan masukan pada Teman-teman di DPRD Mari kita merubah mindset Jangan Mengatasi pandemi COVID ini Dengan Mengedepankan penindakan Aturan Tapi memberikan penyadaran Itu yang utama Ini ada kasus real Kemarin Beberapa hari lalu Saya berjalan Di sepanjang jalan Fatmawati sini ya Kemudian Jajan sate disitu Ada tuang nasi goreng Ngobrol-ngobrol lah disitu Mereka merasa Sekarang ini Tiap kali mereka Di patroli terus Jalanan Sehingga dagangan mereka Turun Gak sampai 50% Ya dari biasanya Nah Itu mereka-mereka kaki lima tuh Seperti ini kan Keliat Keberatan dari masyarakat Itu harus didengar Langgota DPRD tuh Iya Mereka ini Duduk disitu Karena rakyat loh Iya Bukan karena partai loh Jadi sekarang DPRD seolah-olah Mau menindak Orang-orang yang diwakili Statementnya Pak Presidio Edy kan lucu kan Ya Harus Ditindak tegas Rakyat gitu Penindakan Keras Aduh Ini kan Penanganan COVID ini Bukan dengan cara seperti itu Yang penting itu Yang penting itu adalah Penyadaran diri masyarakat Memberikan optimisme Dan memberikan edukasi Hidup sehat Gitu kan Mencegah Dan yang terakhir Keteladanan Jadi ini yang penting Sekarang ini Saya tidak mendengar Dari Seorang Presidio Edy Menggugat gubernur Yang kemarin Mengelanggar protokol Gitu ya Gak ada Ini kan Konyol ini Anggota DPR ini Ini harusnya Disuarakan Nah Pak Sandri punya akses juga Ke teman-teman Anggota DPRD yang disana Kita suarakan Supaya Konten dari PERDA ini Jangan bobotnya Lebih berat ke Penindakan Lebih pada ke Prevention Penyadaran diri Kemudian juga Memberikan rasa aman Gitu kan penting Itu yang paling penting sih Membuat rasa nyaman Nah Yang paling penting lagi Mas Sandri Jangan ada diskriminasi Ini sering terjadi Berkali-kali Mohon maaf Ini kita kemarin kan Sempat ke Kantor Pemerintah Aparat Keamanan gitu kan Mau mereka Makan disitu Segala macem Di warung-warung mereka Di kantin-kantin mereka Iya Pertanyaannya Satwa bebe berani Gak masuk disitu Ini kayak masuk Di kandang singa Inkonsistensi Dan diskriminatif Seperti itu Sedangkan rakyat Sedang makan Mungkin dia capek Makan di tempat Gak boleh Akhirnya makan apa terjadi Suarin Mohon maaf nih Ojo ini mas Kalau makan Akhirnya makan Dia di pinggir jalan Dengan debu Debu begitu Karena gak ada tempat makan Gitu ya Mereka harus di jalanan Hidupnya di jalan mas Nah apa lebih gak sehat ini Gitu ya Ini kan Pemerintah juga harus Aware gitu loh Jangan menjadi Contoh-contoh yang Apa namanya Menjadi Apa Gak elok gitu mas Nah ini PSBB mas PSBB transisi Diperpanjang toh Pada kenyataannya yang Kemarin Tanggal 14 Sampai tanggal 28 Besok lusa ini Gitu Hasilnya tetap naik Nah itu dia Nah artinya apa mas Harus diberikan evaluasi Serat total Bukan dari Masyarakat yang Kendor Kedisiplinannya Ada masalah apa Dan lagi Mohon maaf Saya bukan meremehkan Covid ya Tapi orang yang terpapar Covid itu bukan Loncang kematian Karena apa Angka kesembuhannya Meningkat tinggi Jadi Semakin cepat Terdeteksi Lebih baik Segera diubati Gitu kan Makanya kita kan sering Rapi tes Begitu cepat Kita gak takut Nanti cepat diubati Selesai Ini kan virus Jadi yang terjadi mas Banyak berkeliaran itu adalah OTG Orang tanpa gejala Ini banyak sekali Karena trust yang kita kan Emang terbatas Artinya Kalau kita konstelasi Masalah itu Mas Andri Kita Pahami dengan betul Tidak akan terjadi Mindset untuk Menindak terus Rakyat ditindak Disuruh push up Di setiap sudut jalanan Ada peti mati Ada pocong Ini kan Horror banget nih Jakarta ini Ini situasi menjadi Begitu stressful Begitu menekan Nah Itu Ini agak tayo Mungkin harus Saya datangkan Teman-teman psikolog Untuk Memberikan konsultasi Pada anggota DPR Sama Gubernur dan jajarannya Kenapa? Bahwa Rasa ketakutan Ya Horror yang Dipamerkan oleh Aparat negara ini Itu membuat kita Stres Dan otomatis Imunitas kita Jadi Ngetrop Pakut mas Stres kita Tapi kalau Happy Enak Kemudian Di setiap jalan Eh bu pake masker Mas pake masker Tolong cepat Dicarat aja Ya gak usah dihukum Cara mengedukasi Aparat juga Persuasif Persuasif Manusiawi Lebih enak gitu Jangan teriak-teriak Kayak tua Iya Ini karena masyarakat luas Di kota-kota Maupun dimanapun Sudah berada Sudah dalam kondisi Tertekan sekali Sudah berapa bulan mas Sudah Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus September 7 bulan mas Iya Hampir setahun Kita Dicekam dengan Pandemi ini Kita dikukum dengan Perasaan ketakutan Dari hari ke hari mas Ditambah lagi Otoritas Apa Aparatus negaranya Bukan Malah melegakan Menakutin Sekarang ini Bikin aturan Lebih menekan lagi Begitu ya Lewat perda Saya jamin ini Pak Gubernur Pak Parasitew Edi Dan teman-teman Anggota DPN mas Aturan anda Tidak akan efektif aja Iya Sama aja ya Tidak akan efektif Tidak akan efektif Menekan paparan Positif virus corona Tidak akan efektif Kenapa? Main saya itu udah salah Iya Ini aja sekarang Dengan Tanpa perda aja Cara penindakannya Udah seperti begitu Sekarang mau yang seperti Apa lagi Ini yang kita menjadi Mereka itu hanya mas Berpikir pragmatis ya Mohon maaf Mungkin mohon maaf nih Akarnya itu pendek Jadi berpikir itu Sangat parsial Ada yang mengatakan Begini mas Ruti Yang penting bikin proyek Proyek apa? Proyek perda Nah Ada uangnya kali Nah itu saya mau tanya Karena ini Apa namanya Berita burung Berada dimana-mana Jadi sinisme ya Tapi kan ini Kenyataan ya Apa namanya Sinisme yang ada di Ada pertanyaan yang paling mendasar mas Apa itu? Kenapa kita gak pernah kebagian Itu aja masalahnya Kenapa? Udah gak tau apa yang mau dibikin lagi Jadi bikin aja proyek-proyek Perda Jadi mengada-ada kan Jimik politik Jadi mengada-ada gitu loh Yang kemarin kasus keuangan belum selesai Formula E kumaha itu Kabarna Terus kemudian si Apa namanya? Drum car itu Robot Itu kan? Drum car itu ya Drum car ya Jadi gimana itu kabarnya? Sekarang membuat perda baru Jadi membuat pahingan baru Membuat kesibukan Dan konyolnya Berpikir pragmatis Iya Karena proyek ini kan Dianggap relevan dengan situasi Oh ini demi Demi COVID Demi Pencegah Perluasan pandemi Jadi semacam ada justifikasinya Tapi esensinya Hanya Jimik aja Bikin-bikin sibuk aja Gini Saya memberikan kesalahan konkret mas Pada Pak Gubernur Atau mungkin di PRD Yang paling penting adalah Menimbulkan suasana nyaman Pada warga Jakarta Itu yang penting Yang kedua Memberikan edukasi Sehingga timbul penyadaran Kesadaran dari rakyat Untuk taat pada protokol kesehatan Dan yang ketiga Saya akan memberikan saran mas Untuk melibatkan masyarakat Sebagai relawan Jadi relawan itu yang ibu-ibu Yang gadis-gadis cantik Perempuan cantik Diturunkan ke masyarakat Dengan protokol kesehatan yang ketat Pakai glove Pakai masker Pakai face shield Untuk memberikan pemahaman Pada masyarakat di bawah ini Cara-cara yang manusiawi Manusiawi Jadi yang mengedukasi Jadi yang terakhir mas Jangan mengedepankan Penidakan hukum Itu yang penting Pencegahan dulu ya Pencegahan dulu yang penting Mengedukasi rakyat Iya sahabat Indonesia Begitulah dinamika Bagaimana menanggulangi Wabah covid ini Jangan kita menambah tekanan Kepada masyarakat Yang sudah sangat tertekan Tapi benar-benar Bagaimana mengedukasi Dan membawa Mereka semua bisa terlibat secara aktif Kesadaran yang Betul-betul Murni Begitu Jika kita secara bersama-sama Bisa keluar dengan Selamat Dari pandemi ini Indonesia sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya